Ribuan warga melaksanakan sholat idul adha 1443 hijriah di lapangan Saburai Bandar Lampung minggu pagi. Ini menjadi yang pertama setelah sempat terhenti selama dua tahun akibat parahnya pandemi COVID-19. Hotib adalah Kepala Kementerian Agama Bandar Lampung, Makmur. Tema Hotib mentaulah Dhani Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan putra tercintanya untuk menjalankan perintah Allah SWT. Pemerintah Kota Bandar Lampung berterima kasih kepada masyarakat yang telah patuh protokol kesehatan dan timsat gas COVID-19 yang bekerja keras dalam penanganan wabah itu. Pertama kali kita mengadakan sholat idul adha berkamai rame, mudah-mudahan sholat rame tetap berjaga dan juga jaga keamanan, jaga pengopakan. Dan juga bunda mengucapkan terima kasih kepada semua perkop pindah yang luar biasa membantu pemerintah Kota Bandar Lampung dengan kolaborasi yang baik. Kota Bandar Lampung untuk paskinasi dan juga untuk protokol kesehatan kita juga luar biasa. Dan untuk tingkat keamanan juga Kota Bandar Lampung. Pemkot Bandar Lampung meminta masyarakat tetap mewaspadai wabah COVID-19 dengan berperilaku hidup bersih. Pada tahun ini, Pemkot Bandar Lampung mengkorbankan 60 ekor sapi dan 50 ekor kambing. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Raut bahagia terlihat dari ribuan warga Bandar Lampung yang melaksanakan sholat idul adha 1.443 hijriah pada minggu pagi. Kegembiraan karena warga tidak lagi harus mengikuti aturan ketat protokol kesehatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Di antaranya di Masjid Al-Anwar yang merupakan masjid tertua di Lampung dan Masjid Jami Asyuhada di Kecamatan Teluk Petung Timur. Banyaknya jumlah jemaah berdampak pada mengingkatnya jumlah hewan kurban dibanding tahun lalu. Di Masjid Jami Asyuhada, jemaah yang hadir mencapai 3.000 orang, bahkan hingga meluap ke halaman masjid. Menurut panitia, warga yang berkurban makin banyak dibuktikan dengan bertambahnya jumlah hewan, yaitu 12 ekor hewan kurban yang terdiri dari 2 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Alhamdulillah ada perbedaan dari tahun kemarin. Tahun ini alhamdulillah kambing itu sepenuhnya 10, tapi 2 tahun kemarin belum ada. Tahun ini alhamdulillah masyarakat semua mendukung adanya kopan di Masjid Jami Asyuhada ini. Usai menggelar sholat Idul Adha, panitia dan sebagian warga tidak langsung pulang. Mereka langsung bergotong royong melaksanakan pemotongan hewan kurban. Daging hewan kurban dibagikan ke warga sekitar. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Hari Raya Idul Adha, 1443 Hijriah di berbagai daerah di Lampung berlangsung meriah. Di antaranya di desa Banyu Urib, kecamatan Banyu Mas, Pringsewu, Migo Pagi. Warga desa ini antusias menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan tidak sesuai dengan rencana awal, padahal panitia telah menyiapkan kerangkeng besi untuk mempermudah menyembeli hewan kurban. Dua dari lima ekor sapi yang akan disembeli galak dan agresif hingga panitia kewalahan. Kerangkeng pun hanya dipakai untuk menyembeli satu sapi, empat lainnya disembeli secara tradisional. Meski demikian, penyembelihan berjalan lancar. Kita coba pakai alat untuk pereba, ternyata masih belum sempurna. Jadi yang lain kami coba untuk manual kembali seperti yang dulu tradisional. Terus harapannya seperti apa nih Pak, untuk Idul Adha ke depan? Harapannya seperti apa untuk Idul Adha ke depan? Ya mudah-mudahan alat ini bisa digunakan tersebut harapan, karena ini belum sesuai dengan harapan kita. Panitia kurban desa Banyu Urib menyembelih lima ekor sapi dan empat ekor kambing. Data panitia terdapat 250 orang penerima daging kurban. Andri Kurniawan melaporkan dari Bandar Lampung. Kemeriahan perayaan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah juga terlihat di perumahan Puritir Tayasa Indah, Kelurahan Sukabumi Indah Bandar Lampung, Minggu pagi. Puluhan warga antusias bergotong royong membantu panitia untuk menyebelih hingga membagikan hewan kurban. Panitia menyebelih tiga ekor sapi dan lima ekor kambing. Panitia selektif dalam pembelian hewan kurban untuk mencegah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Meski tidak melibatkan dokter hewan, namun sapi dan kambing yang dibeli terlihat secara fisik sehat dan tidak terdapat luka. Pelaksanaan penyebelian hewan kurban berjalan lancar. Data panitia terdapat sekitar 200 penerima daging kurban yang berasal dari dalam dan luar perumahan. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung.